Intro Assalamualaikum wr. wb Apa kabar semuanya? Nah hari ini kita akan membahas makteri mengenai definisi sistem informasi geografis atau SIG Apa sih sistem informasi geografis? Nah disini menurut Burov SIG merupakan suatu sistem perangkat yang dapat melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengambilan kembali, perubahan, dan penanganan dari data-data keruangan atau spasial untuk kebutuhan tertentu Sedangkan menurut Arnof, SIG merupakan sistem informasi yang mendasarkan pada kerja komputer yang mampu menerima masukan, mengelola, atau memberi, mengambil, memanipulasi, dan menganalisi data, dan kemudian memberi urayan Sedangkan menurut Linden, SIG merupakan sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, atau memanipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi Nah, berdasarkan urayan para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa SIG atau sistem informasi geografi merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan data, memproses data, memanipulasi, mengelola data, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial atau keuangan Untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan sesuatu informasi di muka bumi Bagi para penggunanya, SIG tak hanya mampu menampilkan informasi tentang suatu lokasi, tetapi dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi apa yang akan terjadi berkaitan dengan kondisi geografi suatu wilayah Demikianlah pengertian geografi menurut para ahli dan kesimpulannya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih Sampai bertemu di video-video selanjutnya